Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku di rumah gubuk di video kali ini aku lagi aktivitas di pagi hari setelah aku udah selesai mengerjakan pekerjaan rumah aku mulai tadi bangunnya itu jam 4.30 subuh aku udah selesai cuci piring, cuci baju, nyapu-nyapu di bagian warung kopi dan beberes lainnya sudah jemur kain juga aku hangir-hangir nanti kalau harinya bagus, cerah, panas baru kain ku tinggal aku keluarin nah disini biasanya buat bagian buka warung itu pekerjaan pak suami ya setelah dia bangun tapi gak tau kenapa hari ini dia lupa buka warung yang sebelah sini jadi disini aku mulai buka-buka warungnya ini sebenarnya siteling warung kopi aku atau indomie kalau ada orang yang minta nah disini bukanya harus pelan-pelan dan harus hati-hati ya dikarenakan ini itu papanya sudah pada lapuk semua karena dimakan rayap dan dimakan usia nah sebenarnya disini itu ya guys ya kalau harinya sedang musim hujan jadi biasa di Sumatera Utara sudah hampir 2 bulan musim hujan jadi ini juga sudah mulai mendung-mendung mudah-mudahan hari ini harinya cerah ya supaya kain kita bisa kering dikarenakan sudah 2 hari kainnya itu lembab dikarenakan gak ada matahari nah sekarang aku lanjut lagi ya buat nyapu-nyapu di bagian warung ini jadi ini itu warung sembako aku bersebelahan dengan warung kopi nah disini biasanya aku nyapu-nyapu itu ya guys sambil aku bawa sampahnya ke dalam jadi di dalam itu ada pintu sampingnya yang tergabung ke warung kopi sebelah kita nah disini warung kita hanya warung sederhana aja dikarenakan modal kita yang sangat minim hanya pas-pasan tapi syukur Alhamdulillah berapapun itu harus kita syukuri ya nah disini kucing aku dari tadi udah ngikutin aku mungkin sudah pada lapar kali ya guys padahal tadi udah dikasih makan nah sekarang ini aku mau lanjut lagi buat beberes bersih-bersih di warung lapu aku yang bagian meja untuk lantainya tadi sudah aku sapu pagi itu pas subuh nah sekarang kita lanjut ini kita bersih-bersihkan dulu nah disini meja aku sangat gampang kotor dan berdebu ya ke pinggir jalan yang kedua dikarenakan kita banyak paharaan kucing jadi sering kucingnya manjat di meja jadi otomatis bekas kaki dari kucing itu membawa debu atau pasir atau tanah nah disini setelah aku lanjut berbersih di meja sini aku lanjut lagi bersih di bagian meja yang paling ujung nah itu dia guys contohnya kucing aku lagi duduk santai di atas meja nah disini aku gendong dulu kucing aku ya supaya aku bisa bersihkan meja yang bagian sini nah untuk kucing-kucing kami ini ada lima ekor yang ibunya anggora yang sudah hilang biasanya ini kalau ada orang minum kopi di warung selalu mengganggui apalagi kalau pelanggannya itu makan roti atau makan kerupuk selalu mengganggui atau minta makanan pembeli jadi sekarang itu kalau ada orang yang minum disini aku langsung masukkan kucing aku ke dalam kandang nah disini setelah selesai beberes di dalam aku mau lanjut kasih makan ayam aku dulu ya dari tadi ayam ini sudah mondar mandir sudah sering masuk ke dalam warung karena biasanya kan udah terbiasa kita kasih makan jadi ini ayam-ayam aku udah pada nungguin makan guys nah disini aku kasih makan itu makanannya jagung biasanya aku kasih makan ayam ini tiga kali dalam sehari biasanya pagi siang dan sore sekitar jam lima sore nah biasanya juga ya guys ya ayamku ini aku kurung di dalam jaring tapi karena jaringnya sudah pada lapuk banyak yang koyak nah ini ayamnya sudah sering keluar jadi aku lepasin aja ini udah hampir satu minggu ya ayam aku lepasin sebenarnya ini ayamnya kan bagusnya dilepasin ya guys daripada kita kurung tapi disini dikarenakan aku jualan warung ya jadi selalu wajah mengganggu masuk-masuk ke dalam warung dan udah tau juga ya kan guys kalau ayam itu sudah berkeliaran pasti banyak kotoran ayam di dalam rumah atau di teras rumah nah sering juga ya ayam-ayamku ini ya curi jualan aku misalnya ada kerupuk jangek yang tergantung itu loh guys sambil dilompatin ke atas sambil dipatok-patok sambil dimakanin nah ini aku sekarang lanjut lagi buat nyapu-nyapu ya di halaman samping ini ini semalam habis hujan angin kencang jadi disini banyak daun-daun dari jambu yang berguguran ini kita sapu dulu ya supaya kelihatan lebih bersih nah itu dia ayam-ayam aku lagi pada makan tapi sorry ya aku ganggu dulu karena aku mau nyapu sampah atau daun-daun yang gugur disini nah buat teman-teman terima kasih ya buat kalian yang udah selalu dukung aku dan support aku nah disini aku ya guys hobinya itu memelihara misalnya ayam kucing dan lainnya kalau untuk menanam juga aku suka ini aku banyak tanaman di sebelah rumah cabar rawit dan lain-lainnya kalau menanam bunga itu aku kurang hobi ya guys aku gak ada bunga satupun biasanya aku menanam sayur-sayuran menanam cabai pelihara ayam seperti itu nah ini aku udah selesai juga nyapu-nyapunya sekarang aku udahan dulu ya guys cuman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati